selamat menikmati naga itu ada beberapa hal yang bisa memudahkan kita membuat dari kubus balok-balok kita bikin balok dulu oh iya sebentar saya ini menggunakan pensil yang 2H dia tidak terlalu gelap jadi apalagi nanti kalau kita hapus dia tidak akan berbekas oke kita bikin balok dulu kita bikin kepala naga yang tampak dari samping tapi tidak terlalu samping ya kita perkirakan saja seginilah nah ini nanti fungsinya untuk membantu kita membuat kepala bagian atas untuk membuat hidung kita bikin balok lagi bikin balok lagi kita tempatkan di depan sini kita perkirakan jangan terlalu panjang-panjang nah 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 untuk kita bikin rahang bawah kita juga bikin balok lagi tapi tipis segini seginilah kita perkirakan ya jadi posisi balok yang bawah itu jangan melebihi balok yang di di atas ini kalau sudah terbentuk seperti ini mari kita mulai membentuk dahi ini kalau versi saya ya untuk memudahkan kita bikin dahi itu kita tarik garis lurus kita bagi dua dulu ya perkiraan seginilah nah dahi tengah itu ada disini teman-teman setelah itu kita bikin mata nah mata kita bulat bikin bulat disini ini mata kanan dan ini mata kirinya kita taruh disini nah ini ada kerutan dahi ini kerutan dahi yang kanan ini kerutan dahi yang kiri kalau sudah seperti ini jangan lupa naga itu ada alis tapi kita bikinnya kan gak lucu kalau kayak alisnya manusia kita bikin runcing-runcing aja ini terserah teman-teman mau bikin berapa berapa alis berapa alis tapi ya jangan banyak-banyak nanti kan lucu juga ini yang alis yang kanan dan ini alis yang kiri nah sampai disini jelas ya oke setelah ketemu setelah ketemu letak mata alis kita bikin hidung nah sebelum hidung di pangkal ini kita bikin kerutan hidung dua aja satu dua nah sing ketiga ini kita langsung ke bentuk hidung bentuk hidung kalau saya yang bikin kayak hidungnya manusia tapi yang dilihat dari bawah jadi dia agak membesar membesar gini nah jadi nanti jangan terlalu besar juga hidungnya nanti naganya gak kelihatan depan malah susah nanti jalannya kalau udah ketemu hidung kita bikin bikin pipi pipi dia terletak disini dari hidung kita tarik garis ke pipi habis ini kita tarik lagi ke arah belakang searah kubus ya demikian juga yang sebelah kanan juga nah terus ini ada pipi bagian atas ini kalau ini versi saya saya bikin gini biar lebih mata biar lebih kelihatan ke dalam biar kelihatan sangar biar gak kayak naga yang julun setelah ini kita bikin kumis dulu nah naga itu punya kumis kalau gak punya kumis apa ya namanya naga sari kita bikin kumis terserah teman-teman berapa alur kayaknya ini cukup lah segini gak terlalu banyak juga nanti juga menghalangi pandangan sang naga kalau sudah kita bikin kumis di belakang sini itu kalau saya yang bikin saya kasih gigi yang mengarah ke belakang dia gigi ke rahang belakang nah tadi kan sudah saya bilang posisi rahang bawah jangan lebih dari balok yang di atas tadi ini fungsinya biar dia kalau biar dia kelihatan tidak terlalu panjang bawahnya oke kita garis untuk rahang bagian bawah satu dua nah kita tarik garis seperti ini baru bibir bagian bawah jelas ya setelah itu kita bikin gigi bagian bawah terus gigi tengah gigi taring bagian bawah satunya lagi mumpung ingat kita bikin taring atas kita luruskan sama lubang hidung yang ini juga setelah itu kita bikin ini janggut janggut kita tarik garis tengah dulu bulu-bulu janggut seperti ini seperlunya jangan terlalu besar juga nah dia mengarah ke belakang kalau sudah seperti ini kita tarik garis ke belakang ini seperti kobaran api nah kalian bisa menambah apa itu menambah entah itu nanti model rambut atau langsung tanduk-tanduk ini juga bisa oke kita bikin gigi yang samping sini gigi yang samping saya kasih beberapa gigi di sini cukup banyak nah di sini kita bikin taring lagi di sini biar kelihatan sangat Oleh karena itu kita harus di bagian pipi ini kita kasih tempat untuk pembuatan taring nah sudah gini saya bikin bulu di dekatnya ini taring yang belakang beberapa paling 7 lah oke kita bikin lidah sekarang lidahnya dia keluar nah percabang 2 sudah jelas sampai sini sekarang kita bikin dahi dahi atas dari legukan lahi ini kita tarik ke atas biar dia kesan ruangnya ada nah jadi untuk kepala nah ini untuk sisi sisi kirinya ke sini kita tidak perlu tetapi naga itu ada telinga teman-teman kita bikin telinga di sini telinganya naga itu runcing oke nah setelah itu kita bikin tanduk untuk tanduk terserah teman-teman kalau saya sih tanduknya 2 cabang jadi yang satu kecil yang satunya panjang kita bikin yang besar juga bisa kecil juga bisa di sini juga kita bikin tanduk kita bikin tanduk setelah tanduk selesai kita kita bikin rambut rambutnya kayak kobaran api aja biar gampang kayak kobaran api ya terserah terserah teman-teman mau berapa banyak tapi ya gitu jangan terlalu banyak susah keramasnya kita kita bikin di sini nah untuk naga kan ada sisik ada sirip kita mulainya sirip itu sebenarnya dari sini nah kita bikin sirip segitu aja kelihatan sedikit gak apa-apa yang penting itu ada baru kita teruskan rambut lagi di sini di sini juga ada sedikit rambut ini saya bikin naga cina ya bukan naga-naga eropa naga api kayak di film-film itu bukan kita fokus untuk pembuatan naga cina nanti untuk pertemuan berikutnya kalau kalian komen atau apa ada permintaan mau gambar naga oke kita bikin setelah itu mata biasanya mata itu kalau makhluk mitologi sih kalau saya lebih suka tanpa mata ya jadi dia kelihatan putih ini bisa kelihatan garam tapi kalau teman-teman ingin ada punya mata kita taruh di sini jangan jangan di tengah di tengah itu kurang garam kita taruh bagian gini bagian bawah titik ini bisa kelihatan garam di sini juga oke setelah itu saya pakai ini yang 8B dia cenderung gelap sebelumnya kita habus dulu skit-skit balok skit-skit baloknya kalau teman-teman dari sini masih ada susah atau apa nanti videonya bisa di slow motion ya kita belajar bersama soalnya naga itu tidak ada makhluk fisiknya jadi berdasarkan ilustrasi kalau sudah seperti ini kita tebelin bagian alis kita arsir pelan-pelan biasanya ini saya ada satu garis lagi untuk membatasi matanya kita arsir pelan-pelan nah ini kerutan dahi ini menentukan gambar naga itu nanti garang atau enggak itu ya teman-teman ya mungkin video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar di kali ini menggambar naga nanti di video-video berikutnya saya mungkin akan membuat membuat badan dan tangannya oke kita ikuti sket sket yang tadi kita bikin kita bikin taring kita bikin hidung dan jangan lupa ini kalau orang bilang ini sungut jangan lupa teman-teman oke kita teruskan kumis gigi mulut sebelum kita bikin taring ini lidah jangan lupa digambar dulu jangkut 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 Hai Tanduk sedikit sirip Terima kasih telah menonton ini gigi sebelah kita harsir mana yang gelap ini saya bikin versi hitam putihnya kalau ingin tahu yang versi warna bisa dilihat di video saya sebelumnya disitu nanti bisa lebih jelas untuk detail-detail kulitnya ekspresi wajahnya bisa temen terapkan kalau kesulitan di slow motion temen-temen soalnya itu saya bikinnya dengan durasi yang saya cepatkan juga ini rambut saya tambahin biar kelihatan karang kalau orang itu kontrol oke teman-teman itu sedikit video dari saya semoga hal ini bisa membantu teman-teman bisa membantu bisa apa itu membuat teman-teman tetap berkarya terus kalau ada kesulitan komen di video saya saya akan membuatkan tutorial-tutorial dari apa yang teman-teman mau sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati